Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kita kembali lagi untuk belajar Melalui video pembelajaran hari ini Materi hari ini adalah kita akan membahas tentang IPS Materi IPS adalah materi yang terakhir Tentang lingkungan sehat dan tidak sehat Hampir sama ini dengan materi IPA ya Namun bedanya nanti di IPS Lingkungan sehat itu seperti apa? Pastinya akan sedikit berbeda dengan lingkungan yang sehat Seperti versi di IPA Kita semangat, jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar Harus melalui hari ini dengan happy Walaupun kita belajar di rumah Kita buka halaman 85 Lingkungan sehat Oke, ingat selalu geris berwahi kata-kata yang penting Taukah kamu tentang lingkungan yang sehat? Ini seperti yang kamu pasti tahu Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih Tolong kasih kotak, lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih Lingkungan sehat menghindarkan kita dari penyakit Di garis bawah lagi Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri Yang pertama Udaranya bersih, segar dan sejuk Yang ketiga Terdapat sumber air bersih Yang keempat Terdapat tempat sampah Yang keempat Terdapat saluran air yang bersih Yang pertama Kita akan bahas ciri-ciri yang pertama Memiliki udara bersih, segar dan sejuk Jika kalian ingin lebih mengetahui tentang materi ini Kalian bisa scan video melalui barcode yang sudah disediakan di halaman 85 Oke, kita bahas dulu untuk di halaman 85 Arif tinggal di RT4 RW1 Di kampung Bumico Di lingkungan tempat tinggalnya terdapat banyak pohon Setiap rumah di RT4 memiliki kebun yang kecil Kebun itu ditanami banyak macam tumbuhan Lingkungan di RT4 Tampak rindang dan asri Banyaknya tanaman membuat udara terasa sejuk, segar dan bersih Kita memerlukan udara bersih untuk bernafas Tolong garis bawahi yang itu Menghilp udara yang bersih membuat tubuh sehat dan bukar Tolong di garis bawahi ya Itu manfaatnya kenapa kita membutuhkan udara yang bersih Untuk bernafas Kemudian kita membutuhkan udara yang bersih Agar tubuh kita tetap sehat dan bukar Kegiatan individu Mudah sekali itu Kalian harus mengasih centra atau checklist ya Misalnya di nomor 1 Lingkungan dengan banyak pohon memiliki udara yang bersih Benar atau salah Hanya 5 soal Bisa kalian isi sekarang Jangan lupa teliti dalam membaca ya Oke Jika sudah kita akan melaju ke ciri-ciri yang nomor 2 Sumber air bersih Bisa bacakan lagi Kalian juga harus tetap membaca dan siap untuk memberi garis bawah ya Kampung bumijo terletak di kaki bukit Di dekat bukit terdapat sumber mata air Kasih garis bawah ya Ini penting ini Di dekat bukit terdapat sumber mata air Air Di sumber itu tampak cernih dan bersih Air tersebut disalurkan ke rumah-rumah di kampung untuk digunakan warga Warga menyalurkan air tersebut dengan menggunakan pipa Tau ya pipa Oke Warga kampung menggunakan air itu untuk memasak Mereka juga menggunakannya untuk mandi dan mencuci Warga kampung bumijo menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari Air bersih adalah air yang layak diminum Tolong garis bawahnya Kalau tidak mau kasih kotak itu sangat penting sekali ya Air bersih adalah air yang layak untuk diminum Terdapat ciri-ciri air bersih Siap ya garis bawahnya Yang pertama air yang bersih tidak berwarna Tidak berwarna garis bawah Air bersih juga tidak berbau Tidak berbau di garis bawah Air yang bersih tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh garis bawah lagi Oke Lingkungan yang sehat harus tersetia air bersih Air bersih merupakan kebutuhan pokok manusia Kita memerlukan air bersih untuk dikonsumsi Kita juga memerlukan air bersih untuk keperluan rumah tangga Keperluan di rumahmu itu ya Mengonsumsi air bersih Garis bawah Dapat menjaga tubuh Jadi sehat dan kuat Kita juga terhindar dari banyak penyakit Hari ini kita berhasil tentang dua ciri Yang pertama udaranya segar sejuk Untuk apa? Untuk bernafas Untuk sehat Yang kedua Kalau lingkungan sehat itu Juga airnya air yang bersih Air yang bersih itu layak diminum Tidak berbau Tidak berwarna Dan tidak ada zat yang berbahaya Kedua ciri ini Untuk kesehatan tubuh kita Kalau kita mendapat udara yang bersih Air yang bersih Kita sehat dan terhindar dari penyakit Apalagi seperti saat ini Kita sudah melawan virus corona Sehingga kita membutuhkan Udara yang bersih Masupan makanan yang sehat dan minum yang banyak Oke Untuk tugasnya Yaitu pada kegiatan individu di halaman 89 Kalian hanya memberikan ceklis atau ceklis atau ceklis yang bersih Yaitu yang mana ya Kemudian tugas selanjutnya Yaitu Tentang tuliskan Yang pertama Ciri-ciri Ciri-ciri Udara yang bersih Itu nomor satu Di nomor dua Ciri-ciri air yang bersih Hanya itu tugasnya Kalian bisa tulis Di buku tugas kalian Mis ulangi ya Yang pertama Ciri-ciri udara yang bersih Yang di nomor dua Ciri-ciri air yang bersih Tulis di buku tugas kalian Jika ada yang tidak kalian pahami Kalian bisa tanya kepada mis Kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kita Dan lingkungan sekitar kita Tetap sehat Tetap bahagia di rumah Semoga Kita semua selalu diberikan kesehatan Oke Mis ulangi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye